Menampil menjelaskan orang D3 menjadi CEO yang hebat, jauh lebih baik, daripada menjelaskan seorang dokter CEO tapi tidak mampu membawa tujuan mulut. Jadi lihat, jadi lihat. Saya akan... Viral di media momen saat seorang mahasiswa baru mendapat beasiswa dan kontrak kerja usai jawab pertanyaan. Tak hanya itu, mahasiswa baru Universitas Brawijaya tersebut bahkan diminta jadi CEO oleh Bahlil Lahadalia selaku Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal saat sudah lulus dilansir dari akun Twitter at Sosmed Keras, Rabu, tanggal 16 Agustus tahun 2023. Dalam kesempatan itu, sosok mahasiswa baru Universitas Brawijaya berada di panggung dan diminta pertanyaan sang menteri. Saat itu sang calon mahasiswa mengaku ingin menjadi seorang CEO suatu perusahaan. Bahlil yang mendengar hal tersebut kemudian menanyakan kembali soal cita-cita calon mahasiswa tersebut. Mendengar hal tersebut, Bahlil sontak langsung menghampiri beberapa orang di belakangnya dan melakukan percakapan. Tanpa diduga, setelah selesai diskusi, Bahlil langsung memuji sang calon mahasiswa itu memiliki sikap yang luar biasa. Mengejutkannya lagi, sang menteri kemudian menawarkan langsung pekerjaan kepada sang mahasiswa baru. Para mahasiswa yang ada di gedung tersebut sontak bersorak ramai mendengar pernyataan sang menteri. Namun sang calon mahasiswa tersebut justru merasa ciut karena mengaku hanya kuliah D3, bukan S1. Bahlil yang mendengar itu lantas memberikan jawaban. Ia mengaku tak mempermasalahkan pendidikan tertinggi calon mahasiswa itu hanya D3, bukan S1 apalagi doktor. Setelah itu, Bahlil mengajak bersalaman untuk menunjukkan bahwa mereka sudah sepakat akan bekerja sama di masa depan. Sejumlah netizen yang mengetahui hal tersebut sontak ramai memberikan komentar. Tak sedikit yang menyoroti keberuntungan yang didapatkan sang mahasiswa baru tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!